seberapa pentingkah dokumen-dokumen Anda yang sedang Anda simpan dan Anda kerjakan apakah Anda merasa dokumen tersebut sangat penting bagi Anda karena menyangkut dengan sebuah pekerjaan ataupun dengan sebuah dokumentasi penting lainnya Anda mungkin takut jika dokumen tersebut sampai hilang terhapus tanpa sengaja ataupun rusak Anda bisa menyimpannya di beberapa tempat secara cloud di internet caranya Anda bisa menyimpannya melalui sinkronisasi caranya akan saya bahas di tips-tips berikut ini yang nantinya akan saya ceritakan bagaimana prosesnya agar file tersebut bisa disimpan di satu tempat namun akan disinkronisasikan di beberapa layanan seperti BoxNet, Dropbox, Microsoft One Drift, Google Drift, Mediafair, dan lain-lain kita cukup upload satu kali namun file-file tersebut akan disimpan di beberapa layanan yang telah saya sebutkan tersebut untuk mengetahui langkah-langkahnya silahkan kita simak bersama-sama urayan berikut ini sebelum Anda memulai untuk melakukan sinkronisasi jadi pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memiliki akun di multicloud.com caranya Anda masuk ke halaman www.multicloud.com setelah itu Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar Anda memiliki akun disitu nah setelah Anda melakukan registrasi silahkan Anda login dengan akun yang telah Anda registrasi tadi setelah Anda melakukan login Anda akan melihat tampilan seperti ini nah disini sudah banyak ada 5 layanan ini adalah contoh punya saya yang sudah saya tambahkan 5 layanan yaitu di mediaware, blog net, dropbox, mega, mz, dan google drive nah Anda bisa menambahkan layanan-layanan lain sesuai yang Anda inginkan atau Anda hanya ingin beberapa layanan saja misalnya selain ini juga Anda bisa menambahkan one trip juga ya dari Microsoft One Trip terserah nanti Anda yang akan menentukan sendiri sesuai yang Anda inginkan nah disini di bagian atas banyak menu cloud explorer, cloud transfer, cloud scene, dan add cloud nah yang kita lakukan adalah karena kita tujuan semula ingin men-signalisasikan data secara online makanya adalah cloud scene tampilannya seperti pada layar komputer Anda pada layar HP Anda Anda lihat ada gambar panah di bagian kiri ada klik source bagian kanan klik destination klik source adalah sumber data yang ingin Anda copykan ke tempat lain sedangkan klik destination adalah tempat di mana copy yang tadi akan disimpan di tengah ini Anda melihat ada panah satu arah ini artinya Anda hanya mensinkronisasikan data sumber ke data tujuan tetapi jika ada penambahan di data tujuan data sumber tidak berubah namun jika Anda mengubahnya di bawahnya ini ada menu lagi ada pilihan di bawah karena itu Anda bisa mengubahnya menjadi sinkronisasi dua arah artinya jika data sumber ada yang dihapus maka secara otomatis data yang data copy yang tadi akan mengembalikan lagi file yang terhapus di data sumber nah selanjutnya adalah kita ikuti gambarnya atau tayangan screenshotnya berikut ini nah sekarang kita sudah melihat tampilannya setelah halaman tersebut terbuka disini kita bisa melihat ada cloud scene kita di bagian jeritan menu di atas itu ada cloud explorer cloud transfer cloud scene dan add cloud nah kita untuk mensinkronisasikan data secara otomatis kita gunakan yang cloud scene tampilannya seperti yang kita lihat pada gambar ini nah sekarang yang pertama adalah kita tentukan klik source ini adalah sumber yang yang akan kita sinkronisasikan ke layanan lain nah di sebelah kanannya itu ada tanda panah 1 itu artinya kita hanya mensinkronisasikan dari sumber ke target bukan dari target sumber atau sebaliknya ya disini kita bisa mengubahnya disini kita bisa mengubahnya di bawah ini ada tanda panah 1 y scene kita ubah kita klik aja nah ini yang kita pilih di bawahnya itu adalah dua arah sinkronisasi dua arah nah terserah anda mau menggunakan yang mana nanti anda tentukan sendiri ya sesuai inginan anda nah disini saya hanya akan menyontohkan caranya bagaimana ini kita tentukan klik sumbernya yaitu misalnya saya ingin mensinkronisasikan dari google drive tetapi hanya pada folder tertentu misalnya disini saya ingin mensinkronisasikan dokumen usaha misalnya ini klik dokumen usaha ini akan saya sinkronisasikan klik ok klik ok iya kemudian kita tentukan targetnya dimana akan kita simpan ini dimana kita simpan misalnya saya akan mensinkronisasikan ke ya saya ambil ke mediafair ya misalnya nah ini saya simpan disini ok klik scene now nah ada tanda berputar-putar ini menandakan sedang process nah sekarang sudah ter simpan diset di sistem kita lihat di atas ini ada tanda merah ini tax manager kita klik nah sinkronisasi telah dimulai nah kalau sudah seperti ini kita tinggal menunggu saja ya mungkin kita ingin menutup aplikasi browsernya gak apa-apa itu akan disinkronisasikan secara online dan kita cuma tinggal menunggu nah kalau kita ingin membuat daftar sinkronisasi yang lain kita bisa cukup dengan menambahkan daftar sinkronisasi yang lain nah untuk menggunakan fitur-fitur lain seperti cloud transfer ini atau yang lainnya ini kita tinggal klik aja kita tinggal gunakan sesuai yang anda inginkan nah sampai disini dulu sahabatku selamat berjumpa lagi di tutorial selanjutnya untuk di video-video berikutnya dan jika artikel yang saya upload ini bermanfaat buat anda saya akan sangat berterima kasih jika anda bersedia subscribe dan like di video kami terimakasih sampai jumpa salam persahabatan terima kasih 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 terima kasih